Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Selamat datang kawan-kawan di BIA, telah hadir pada Jumap Pes, Kursusara Timur Raya, Nantang Katil. Untuk membela salah satu putra terbaik dari Indonesia Timur, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi yang semula KPK ingin menangkap atau memproses kasus korupsi Menteri Pertanian, sekarang justru KPK yang diproses. Ini mana yang benar. Yang dikejar Menteri-Menteri dari Partai Nasdem sih. Gimana dari partai-partai yang lain dan begitu-begitulah. Seolah-olah ini adalah proses kriminalisasi atau proses penangkapan yang tebang pilih. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan video kali ini. Saya akan menyampaikan atau mereaksi beberapa video terkait dengan kasus korupsi yang melanda Partai Nasdem dalam hal ini. Terakhir, kasus korupsi Menteri Pertanian, Sarul Yasin Limpo. Ketika Sahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK, ini pemberitaan di media sosial begitu luar biasa dan juga masyarakat kaget kenapa salah satu Menteri dari Partai Nasdem terjerat kembali. Karena sebelumnya terlebih dahulu adalah Minco Minfo. Ini juga salah satu kadir dari Partai Nasdem. Dan kali ini datangnya juga dari Partai Nasdem. Apakah ini bagian dari proses kriminalisasi? Atau memang benar ini real proses pemberatas korupsi yang dilakukan oleh KPK? Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video selengkapnya. Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung titik. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Yang kelima, penegakan hukum. Negeri ini punya kesempatan untuk maju. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakkan hukum, melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat, tak tersentuh. Mereka yang lemah, tersentuh. Mereka yang kawan, tak tersentuh. Mereka yang lawan, disentuh terus. Baik sahabat sekalian, kita barusan menyaksikan sebuah video pernyataan dari seorang Anies Waswedan ketika ia menyatakan hal-hal terkait dengan mafia produk pertanian. Ia minta untuk diperangis secara tuntas mafia produk pertanian. Dan ketika ia menyampaikan ini tanpa disadari, salah seorang kadir dari partai yang mengusungnya, yakni Menteri Pertanian Yassin Limpo tersandung kasus korupsi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana pernyataan untuk perangis secara tuntas dari Anies Waswedan langsung terbukti. Mafia produk pertanian harus diperangis secara tuntas. Dan itu ditekankan ulang-ulang. Dan ternyata memang langsung diperangis secara tuntas. Dan hasil akhirnya, Yassin Limpo salah seorang kadir dari partai Nasdem akhirnya ditutuskan atau ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Dan kita tunggu hasil proses hukumnya seperti apa. Dan rakyat tetap menunggu. Dan puji Tuhan, apa yang disampaikan Panis Waswedan langsung kerealisasi. Salam, selamat datang kawan-kawan di biak. Telah hadir pada Jumpe Pes, Pesudara Timur Raya atau Petir. Untuk membela salah satu putera terbaik dari Indonesia Timur, Bapak Sarul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian, Bapak Sarul Yassin Limpo, adalah salah satu putera terbaik dari Indonesia Timur. Tepatnya ada di Sulawesi Selatan. Selama Bapak Sarul Yassin Limpo, 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 mendapat 71 ton hargaan dan apresiasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang diterima dari tahun 2019 sampai 2022. Nah, ini yang menarik. Ada tiga penghargaan dari KPK. Satu, penghargaan anti-gratifikasi terbaik. Dua, penghargaan pengelolaan LKKPN terbaik 2019. Dan tiga, sertifikat aksi nasional penjagaan korupsi ANPK atas pengelolaan data penyelolaan sukses ini dengan memanfaatkan nomor hidup penutupan. Empat, nilai ekspor pertanian meningkat tajam dari 2019 sampai 2022, yaitu dari Rp390,16 triliun itu menjadi Rp658,16 triliun. Lima, Kementerian Pertanian juga tercatat sebagai Kementerian yang mendapat peringkat QTP selama tujuh kali berturut-turut dari BPK RI sejak tahun 2016-2022. Jadi, ini prestasi dari putra terbaik dari BP Satibur. Kita ketahui bahwa saat ini, Bapak Sarul yang selingkuh, terseret kasus dugan pemerasan dalam jawatan, gratifikasi, dan tindakan pidana pucit kuat TPPU di Kementerian Pertanian yang ditangani oleh Komisi Pemerintahan Kedudusi atau KPK. Tapi, hingga saat ini, KPK belum secara resmi menghubungkan atau menetapkan Bapak Sarul Yasir Limpo menjadi kersangkat. Justru, faktanya terungkap bahwa pimpinan KPK yang melakukan pemerasan Sarul Yasir Limpo dan kawan-kawan, buktinya, beredar kutu pertemuan Ketua KPK Pirli Banguri dan Sarul Yasir Limpo di Gortaki, Jakarta. Kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Sarul Yasir Limpo sekarang ditangani oleh Monami Projaya. Dan pada saat itu, antara 6 Oktober 2023, kasus pemerasan naik ke penyidikan. Persudaraan Timuraya atau Petir merupakan rumah adat besar anak-anak bangsa yang lahir dari wilayah Indonesia Timur dan Petir memiliki tanggung jawab untuk bela putra-putra terbaik dari Indonesia Timur yang telah berjasa dalam ikut membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia yang berbudaya, bermoral, bermatabam, memiliki integritas dan komitmen berjuang untuk penyaterahan rakyat Indonesia. Menyikapi kasus yang terjadi pada salah satu putra terbaik dari Indonesia Timur, Bapak Sarul Yasir Limpo. Dengan ini, Persaudaraan Timuraya atau Petir menyatakan sikat sebagai berikut. Sabu, Persaudaraan Timuraya atau Petir akan membela salah satu putra terbaik Indonesia Timur, Bapak Sarul Yasir Limpo dengan memberi bantuan dan pembelaan hukum dengan mendalam seribu pengasaran. Pengasaran yang berasal dari Indonesia Timur dan daerah lainnya. Dua, Persaudaraan Timuraya atau Petir akan ikut serta aksi masalah atau demonstrasi bersama komunitas Timur Bersambung pada hari Rambut 11 Oktober 2023. Tiga, Persaudaraan Timuraya atau Petir mendukung pada Metro Jaya untuk segera memproses penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap. Salah satu putra terbaik dari Indonesia Timur, Bapak Sarul Yasir Limpo oleh pimpinan KPK Pirri Bahuri. Persaudaraan Timuraya atau Petir Jakarta 10 Oktober 2023. Ketua Umum Petir Emanuel Aka Seksen Petir Joksan Maki Zedek Atomo Esa. Demikian, terima kasih. Siapa kita? Petir! Siapa kita? Petir! Siapa kita? Petir! Ada yang petir di dilanggung? Alam, alam, alam! Gimana? Diti-diti! Diti-diti! Petir! Persaudaraan Timuraya! Baik sahabat sekalian, baru saja kita menyaksikan bagaimana kelompok Petir ya, Persaudaraan Timur Indonesia yang tergabung di dalam satu afiliasi, satu kelompok besar, yakni yang diberi nama Petir ya, Persaudaraan Timuraya Indonesia. Mereka menyatakan sikap untuk mendukung dan memberikan bantuan hukum. Kurang lebih ada seribu pengacara yang akan membantu untuk membela Sarul Yasir Limpo, yang adalah Menteri Pertanian yang saat ini tersandung kasus korupsi. Dan dari pernyataan mereka tadi, kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Yasir Limpo selama menjabat sebagai Menteri, kurang lebih ada 70-an penghargaan yang diraih. Dan juga ada beberapa penghargaan yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Namun pada akhirnya, ia harus tersandung pada kasus korupsi. Dan hal ini masih dalam proses hukum, kita belum bisa pastikan atau belum tahu, karena segala sesuatu akan final ketika ada putusan pengadilannya. Sehingga sejauh mana perjuangan tim petir ini untuk mendampi Pak Yasir Limpo, itu tetap akan berjalan dan rakyat akan menampi keputusan final dari pengadilan yang menetapkan dan memutuskan apakah Pak Yasir Limpo benar-benar melakukan korupsi ataukah sebaliknya. Jadi dalam waktu tiga hari itu, itu kemudian terjadi satu perubahan yang sekarang bisa kita rasakan ternyata yang beredar di media masa hari ini yang masif menjadi pemberitaan adalah kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Jadi yang semula KPK ingin menangkap atau memproses kasus korupsi Menteri Pertanian, sekarang justru KPK yang diproses. Ini mana yang benar? Jadi ya kita tunggu saja beberapa hari ke depan kayaknya ini terjadi perang bintang. Jadi kalau kemudian ini dianggap ajaib ya saya yakin ini memang ajaib. Bayangkan orang yang sudah rumahnya digledah sudah ditemukan uang cash 30 miliar rupiah 12 senjata api itu kan sudah sudah tanda-tanda. Dan Pak Jokowi sendiri sebelumnya juga sudah nampak memainkan apa namanya komunikasi politiknya yang luar biasa gitu karena ketika Pak Jokowi ditanya soal Menteri Pertanian yang hilang kontak ini Pak Jokowi sempat bilang ya coba yang punya nomor silahkan dikontak silahkan di telpon coba yang punya nomor di telpon aja itu kan bahasa-bahasa yang semestinya itu tidak keluar tapi itu juga disampaikan oleh Presiden dan ini yang kemudian menambah ke apa namanya kecurigaan ini ini sebenarnya ada apa? Karena ketika Pak Jokowi bilang masa urusan Menteri dimana itu saya yang nanya sih masa Presiden nanya Menteri dimana? ya bagi saya itu gak ada yang salah gitu kenapa itu kemudian dianggap salah sama Pak Jokowi padahal Pak Jokowi setahu saya beberapa kali menelpon Menteri itu nanya anda dimana Pak Menteri jadi biasa aja sebenarnya tapi untuk kasus ini untuk kasus Menteri Pertanian yang sempat hilang kontak atau dinyatakan hilang itu itu Pak Jokowi memainkan satu komunikasi politik yang nampaknya ada ada pesan-pesan tersirat yang kita gak ngerti itu apa saya ngerti sih cuma nantilah kita tunggu beberapa hari lagi baik ini satu pernyataan atau penyampaian disampaikan oleh Bung Alif Rahman terkait dengan informasi ditetapkannya Sarul Yassin Limpor sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian dan hal-hal yang digambarkan tadi memang itulah bagian dari kronologi ketika Pak Yassin Limpo sempat hilang kontak dan ujung-ujungnya sekarang adalah Pak Fierli Bahuri selaku ketua KPK yang diproses balik karena disinyalir melakukan pemberasan terhadap Menteri Pertanian Sarul Yassin Limpo kita sebagai rakyat kecil kita tidak tahu bagaimanapun prosesnya yang kedepannya karena disini bukan ada pihak yang diproses tetapi kedua belah pihak saling proses begitu sehingga kita tunggu kapan saatnya tiba mana yang ditetapkan sebagai pihak yang bersalah apa yang dikejar menteri-menteri dari partai Nasdem sih gimana dari partai-partai yang lain dan begitu-begitulah seolah-olah ini adalah proses kriminalisasi atau proses penangkapan yang tebang pilih hanya menteri-menteri dari partai pendukung capres yang berseberangan dengan Jokowi sebetulnya nggak juga sih kan kita tahu partai Gerindra misalnya kan menterinya pernah ditangkap juga menteri KKP ya kan kalaupun ditangkapnya bukan masanya copras-capres dari PDI pernah kan menteri sosial kalaupun sekali lagi penangkapannya bukan masanya copras-capres tapi kan nggak bisa di-framing kayak gitu bahwa ini yang dikejar cuma partai-partai yang secara politik hari ini berbeda dengan Pak Jokowi lah Gerindra gimana kurang Jokowi daripada Jokowi sendiri kan Prabowo yang gayanya sangat-sangat Jokowi hari ini toh menteri dari partainya kena juga tuh kalau memang ada kasus PDI apalagi partai pendukung pemerintah partai pengusung Presiden Jokowi bahkan partainya Presiden Jokowi dan Gibran dan Bobi toh ada menteri dari PDI yang kena juga kalau gue sih ya sebagai masyarakat melihat ini ya sudahlah kalau memang ada bukti hukum bagus-bagus aja mau diproses mau ditangkap atau diapain itu bagus-bagus aja karena memang kita penting membersihkan orang-orang yang duduk di jabatan publik dari perilaku korup baik bersama sekalian itulah beberapa pernyataan dari para netisiannya terakhir tadi kita mendengarkan bagaimana salah satu relawan dari Ganjar kalau tidak salah ini menyampaikan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mulai menganalisa bahwa ini terjadinya kriminalisasi terhadap partai tertentu ini tidak benar karena memang tidak hanya menteri dari partai Nasdem saja yang ditangkap KPK tetapi juga sebelumnya adalah menteri KKP dari Gerindra dan juga menteri sosial dari PDIP sehingga kalau ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa penangkapan atau penahanan atau ditetap menersangka oleh KPK kepada menteri pertanian dan juga menkomun itu bagian dari proses kriminalisasi tidak benar dan jika memang tidak ada realita yang sesungguhnya bahwa menteri pertanian itu melakukan korupsi memang akan menjadi pertanyaan besar karena ketika dilakukan penggeledahan di rumah dinasnya ditemukan uang sejumlah uang kalau tidak salah itu 30 miliar dan juga justru ada senjata api ada beberapa pucuk senjata api di situ dan di sini menjadi pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia kalau memang tidak melakukan korupsi kok ada uang tunai sebanyak itu padahal yang diketahui bahwa dari berdasarkan LHKPN beliau punya aset dalam bentuk aset lancar tidak sebanyak itu tetapi kok ada uang kurang lebih 30M nah itu sumbernya dari mana nah ini yang disinyalir adanya dugaan korupsi gratifikasi dan lain sebagainya baik persahabat sekalian demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan video kali ini barangkali persahabat yang ingin berkomentar atau mungkin memberikan sanggahan silahkan tulis di kolom komentar ya dan juga kepada persahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini silahkan mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya sekian dan terima kasih